Hai, kami dari Produk Kesehatan Masyarakat, Universitas Buda Indonesia. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit apa itu stunting. Selamat menyaksikan! Stunting atau masalah gizi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan pola pikir menjadi ancaman kualitas hidup masyarakat Indonesia. Ironisnya, stunting tidak hanya terjadi di daerah tertinggal, namun juga di daerah yang dekat dengan akses kesehatan. Produser lapangan CNN Indonesia, Marsha Anastasia, melaporkannya untuk Anda. Aduh, gimana ya kalau lingkungan ini terkena stunting? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana ya saya mengantisipasinya agar anak saya itu tidak terkena stunting? Saya search di Google aja. Balita yang terkena stunting di Indonesia selama 2005 sampai... Eh, bunuh! ...dipelahirkan 3 bulan saja. Oh, iya bu! Ibu, ada musik loh tentang stunting. Bukan tau nggak? Nggak tau. Kenapa tuh? Total persen yang terkena stunting dari total balita yang ada, yang sebelah sini itu ternyata tercatat mencapai 36,4. Oh iya bu, kan anak saya lagi terkena stunting. Saya kabarin dulu ya ke suami saya. Boleh bu? Saya permisi bu ya. Iya. Balita yang ada, yang sebelah sini itu ternyata tercatat mencapai 36,4%. Dan angka ini menjadi yang tertinggi. Ayah, ini anak kita lagi sakit nih, jadi gimana? Apalagi tadi Bunda baru dengar tentang berita Stanti. Berita yang Bunda dengar sih, aduh ya hati-hati dong ya. Apa-apa tadi, Pak? Menurut berita yang Bunda dengar sih, stunting itu tinggi badan anak kita itu nggak sesuai sama usia seumurnya gitu. Jadi apalagi anak kita lagi sakit, jadi Bunda ingin kita periksa lah ke ini, ke apotik atau gimana. Apa itu nih kita periksaannya? Di ini aja ya, di klinik, kebetulan di klinik itu ada teman Bunda. Jadi apa, di situ ada bidan majerah namanya. Jadi kita periksa di situ aja. Bidan majerah? Iya. Padahal kan badan bapaknya sehat, buat mamaknya juga sehat, cantik lagi. Bunda nggak tahu juga. Jadi anak kita lagi sakit ini. Jadi ya kita periksaan aja ke teman Bunda tadi. Yaudah, ayo. Baik, buat pak anak-anak yang bisa saya bantu. Jadi ibu begini ibu, kan anak saya lagi sakit. Terus apalagi saya akhirnya peningin mendengar berita tentang stunting itu lagi barang-barangnya sekarang. Jadi saya ingin bisa periksaan ibu, anak saya di sini. Jadi coba ibu periksaan kondisi anak saya. Baik ibu, kalau begitu silahkan periksaan saya, kalau saya pendidangnya ya. Baik ibu. Baik, pak anaknya sudah ada anak? Di mana? Eh, tadi udah dipolok samahin baby sisternya tadi ke dalam rumah. Jadi mohon tunggu di luar, saya akan tunggu di dalam. Saya boleh masuk, Atau ibu? Kamu boleh masuk? Eh, ibu aja? Ibu aja, saya. Baik. Saya ingin ibu, hasil pemeriksaan tadi, anak ibu sepertinya terlihat sangat kurus dan tinggi badannya burak. Kemungkinan anak ibu itu melalui stunting. Hah? Stunting? Kok bisa? Eh, begini ibu melihat kejalanan dan kekondisian ibu tadi. Eh, saya khawatir ane ibu itu menderita stunting. Eh, kalau gitu, ibu, kalau belum tahu biasa, kak, buat ibu Ghasina berjalannya stunting itu apa? Eh, ibu, 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 saya biasa dulu akalitian stunting. Stunting itu, ibu, ibu, ibu adalah masalah titik kronis. Akibat kronis, 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 kondisi, dalam ganit-ganit waktu panjang, sehingga mengalami lipatkan, terganggu, yang pertumbuhan pada anak. Eh, lus-luz stunting juga menjadi salah satu penipat tinggi badan anak, semangat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak yang seusianya. Kan kaya anak-anak, ya? Jadi kan, berat badan, dan segininya hilang. Padahal di usia dia, tinggi badannya kan sudah berapa gitu kan, tinggi badannya sudah berapa. Habis itu tidak jarang masyarakat menanggap kondisi tubuh pendek itu merupakan faktor genetika dan tidak ada keinginnya dengan masalah kesehatan. Akhirnya itu faktor genetik memiliki pengaruh kecil. Ternyata kondisi kesehatan seorang dibandingkan dengan faktor lingkungan. Jadi dalam pelayanan kesehatan, biasanya stunting itu mulai terjadi saat anak masih berada dalam peranggungan. Dan terlihat seharga memasuki usia dua tahun. Stunting memiliki bijak yang bisa kita kenali sendiri, seperti misalnya wajahnya tempat lebih muda dari anak usianya. Habis itu pertumbuhan tubuh dan bibinya terlambat, dan bisa kita juga memiliki kemampuan fokus dan memiliki kemampuan fokus dan menurut berada dalam dulu atau IQ-nya kurang. Terima kasih untuk penjelasan sepuluh kelas nantinya. Untuk lain-lain saya akan menikmati kondisi yang akan saya. Untuk semuanya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.